Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa manu ala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Alhamdulillah kita diberikan imat Allah subhanahu wa ta'ala dan hari ini adalah tanggal 10 Muharram 1445 hijriyah atau hari ini juga disebut dengan hari Ashura maka insyaallah akan saya sebutkan beberapa ringkasan fuqih yang berhubungan dengan Muharram maka para fuqoha rahimahumullah ta'ala ketika membahas pembahasan masalah Muharram ini biasanya akan dibahas dalam pembahasan puasa-puasa sunnah dalam kitab-kitab fuqih akan dibahas di puasa-puasa sunnah di pembahasan puasa yang disunahkan termasuk adalah al-Ashura atau puasa Ashura yaitu puasa tanggal 10 Muharram maka ibadah yang mulia diantara dari ibadah-ibadah yang bisa dilaksanakan bulan Muharram yang pertama tentunya adalah puasa dalam hadith yang sahih Nabi SAW menyampaikan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa di bulan Allah yang Muharram maka disini ada perselisian atau perbedaan tafsiran dari para ulama tentang maksud dari puasa di syahrullah syahrullah il-Muharram bulan Allah yang Muharram sebagian ada yang berpendapat maksudnya ini adalah keseluruhan dari bulan-bulan haram sehingga di dalam kitab-kitab fuqih kita dapatkan termasuk yang disunahkan adalah berpuasa di bulan-bulan haram yaitu dan juga bulan Muharram dan juga bulan Rajab maka dari tanggal 1 Muharram hingga tanggal akhir dari bulan Muharram ini disunahkan puasa tapi sifatnya umum yang penting memperbanyak puasa puasa apa? bisa menjalankan puasa Dawud bisa menjalankan puasa Senin Kamis dan seterusnya maka ini termasuk ibadah yang utama ulama yang lain berpendapat bahasanya syahrullah il-Muharram adalah khusus di bulan haram saja ada yang berpendapat demikian menafsiri hadith afdolusiamimba'at ramadhan syahrullah il-Muharram adalah di bulan Muharram saja karena itu secara khusus Allah Rasulullah menyebutkan syahrullah il-Muharram yang Muharram disini menjadi bayan, menjadi penjelas dari syahrullah tadi baik-baiklah kulihal yang jelas para fuqoha menyampaikan bulan Muharram adalah salah satu bulan yang tetap dianjurkan untuk berpuasa maka puasa di bulan Muharram termasuk ibadah yang mulia dan puasa di bulan Muharram ada beberapa maratib maratib yang paling utama adalah atau apa namanya yang paling utama adalah berpuasa secara khusus di tanggal 10 Muharram yaitu hari Ashura dan lebih afdal lagi ketika diikuti dengan tanggal 9 plus tanggal 11 Muharram ada pun tanggal 10 Muharram maka ini dilanda si hadith yang sahih bahwasannya Nabi SAW ditanya tentang puasa di bulan Muharram maka di dalam maknanya Nabi SAW menyampaikan puasanya puasa Muharram ini bisa menghapus dosa setahun yang telah berlalu dan para fuqoha para ulama menyampaikan menafsirkan hadith ini apa yang dimaksud dengan menghapuskan dosa yang telah lalu dalam satu tahun apakah itu mencakup dosa kecil ataupun dosa besar ataukah hanya dosa kecil saja ada khilaf diantara ulama ada yang mengatakan bahwasannya mencakup dosa besar juga bisa dihapus dengan puasa Muharram ada juga benar-benar tidak kalau puasa Muharram hanya menghapus dosa kecil karena dosa besar harus ditobati karena dosa besar harus ditobati ala kulih hal yang jelas ini merupakan keutamaan dan dianjurkan juga untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram sebagaimana Nabi S.A.W. dalam riwayat yang disebutkan dari sahabat Ibn Abbas beliau menyampaikan kalau seandainya dalam maknanya Nabi menyampaikan seandainya aku hidup aku akan berpuasa di tanggal 9 kemudian disitu disebutkan dalam hadith maka Nabi S.A.W. tidak sampai di tahun depannya di bulan Muharram dan ternyata beliau telah wafat duluan maka disini sudah ada azam dari Nabi S.A.W. ada keinginan kuat untuk berpuasa tanggal 9 namun beliau belum sempat untuk menjalankannya maka kita sebagai umatnya berusaha untuk menjalankan apa yang sudah diazamkan Nabi S.A.W. dan juga lebih afdol lagi ketika ditambahi di tanggal 11 Muharram sebagaimana dalam riwayat yang lain Nabi S.A.W. menyampaikan bahwasanya memerintahkan kepada para sahabat berpuasalah tanggal 10 kemudian selisih orang-orang Alikitab orang-orang Yahudi maka berpuasalah di satu hari sebelum tanggal 10 atau satu hari setelah tanggal 10 berarti tanggal 11 Muharram baik maka kalau ditanya bagaimana derajat maka yang mana yang lebih utama maka kita katakan yang lebih utama adalah berpuasa tanggal 9 10 11 kalau misalkan tidak bisa harus milih cuma dua saja maka yang lebih utama adalah tanggal 10 dan 9 10 dan 9 alasannya apa alasannya karena Nabi S.A.W. berazam di dalam nas hadith disebutkan adalah lafad tauqid lafad penekanan la sumanna non edus disebutkan non non tauqid penekanan ditambah lam tauqid juga la sumanna maka lebih kuat maka tanggal 10 plus tanggal 9 ini lebih utama kalau misalkan tidak bisa harus milih salah satu maka tentu tanggal 10 Muharram berpuasa Ashura baik kemudian tentang permasalahan bolehkah menggambungkan kodok atau niat kodok dengan niat puasa Muharram baik para fukah menyampaikan bahwasannya diperbolehkan orang untuk berpuasa kodok dan juga sekalian meniatkan untuk puasa Muharram dan insyaallah akan mendapatkan pahala kedua-duanya jadi kalau barangkali ada yang pernah tidak berpuasa di bulan Ramadan mungkin karena had mungkin karena nifas karena menyusui atau yang lainnya maka berpuasa di tanggal 10 Muharram kemudian dia niatkan puasa kodok plus dalam hatinya untuk berpuasa Ashura maka insyaallah akan mendapatkan dua pahala alasannya bagaimana atau alasannya apa alasannya sebagaimana disebutkan oleh para fukoha alasannya karena memang maksud dari puasa di tanggal 10 ini adalah ya menghidupkan hari itu dengan ibadah puasa maka mencakup ibadah puasa apapun baik itu ibadah puasa kodok ataupun ibadah puasa nadhar ataupun memang menghususkan untuk ibadah itu seperti halnya sholat tahiyatul masjid maka kalau ada orang yang masuk masjid kemudian dia sholat di dalam hatinya juga sekalian niat tahiyatul masjid maka boleh tashrikun niyah dalam hal ini karena tashrikun niyah menggabungkan dua niat itu ada beberapa perincian di masing-masing masalah fekih dan kalau khusus menggabungkan antara puasa apa namanya yang wajib maksudnya disini kodok atau nadhar dengan puasa sunnah ya dengan puasa sunnah maka disini para fuku'a memperbolehkan dan insyaallah mendapatkan pahala yang dobel karena maksud dari puasa di hari itu adalah untuk menghidupkan hari itu dengan puasa apapun ya karena lafadnya umum lafadnya mutlak dalam maksudnya lafadnya sifatnya umum ya bahwasannya Nabi S.A.W. ditanya tentang sawm yaum ya Ashura puasa di hari Ashura maksudnya puasa di tanggal 10 ya maka puasa apapun bisa masuk dalam sabda hadis sabda Nabi S.A.W. ini baik kemudian diantara yang disunahkan oleh para fukoha tentang atau di hari atau di tanggal 10 Muharram atau hari Ashura adalah atau si'ah alal iyal atau si'ah alal ahl yaitu memberikan hidangan makanan yang istimewa dalam tanda kutip yang tidak biasanya dari hari-hari biasa jadi kalau mungkin di hari-hari biasa selain hari id tentunya ya makannya makan biasa maka kalau tanggal 10 Muharram dianjurkan disunahkan untuk memberikan makanan yang lebih makanan yang mungkin lebih mahal lebih lebih enak lebih jarang dimakan seperti itu landasannya para fukoha menganjurkan hal ini landasannya ada satu riwayat dari Nabi S.A.W. dimana beliau menyampaikan man wassa'ah iyalahu yawma asyura wassa'allahu bakiyata sanatihi awkama kola Rasulullah S.A.W. awkama kola firiwayah ya poinnya siapa yang memberikan tausiyah memberikan kelapangan untuk keluarganya dalam hal ini dalam masalah ini maksudnya adalah tabasut fitu'am ya tabasut fitu'am sebagaimana Al-Khatib Ashirwini dalam Al-Iqna yang menyampaikan bahwasanya hukum asalnya tabasut fitu'am berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan dalam makanan itu hukum asalnya adalah tidak dihancurkan kecuali dalam beberapa kondisi diantaranya disebutkan oleh Imam Al-Khatib Ashirwini diantaranya adalah ketika tanggal 10 haram atau hari asyura karena ada riwayat kalau misalkan dikatakan banyak dari para ulama yang mentoifkan hadith ini maka kita katakan juga ada ulama yang lain menhasankan hadith ini ataupun mengatakan bahwasanya hadithnya mungkin do'if tapi do'ifnya tidak terlalu parah dan ini dikuatkan dengan banyaknya riwayat sehingga bisa menjadi ihtijaj bisa menjadi landasan untuk berdalil dan alasan ini adalah yang juga atau kesunahan tausi'ah alal ahal di tanggal 10 Muharram ini bukan hanya pendapat madhab syafi'i namun juga banyak dari para ulama di madhab yang lainnya seperti Maliki Hanbali seperti Al-Buhuti dan juga yang lainnya yang menganjurkan hal ini yang menganjurkan hal ini kemudian yang terakhir perlu diketahui di hari Ashura maka tidak ada kesunahan yang lain selain dari dua hal ini secara khusus entah itu ada sholat khusus hari Ashura entah itu ada yang disebutkan ada satu riwayat tentang ikhtihal bil-izmid yaum Ashura bahwasanya memakai celak di hari Ashura atau bergembira dengan apa namanya berjoget-joget atau yang lainnya atau idharul huzan yang menampakkan kesedihan di hari Ashura seperti orang-orang syiah maka ini semua adalah hal-hal yang tidak ada riwayatnya dan para fukuhak pun menyebutkan bahkan Said Bakri dalam dalam apa namanya Anadud Talibin beliau menyampaikan ada sekitar dua belas hal atau sekitar sepuluh ada yang menyampaikan dua belas ya yang dianjurkan katanya dianjurkan dari hari Ashura ini hanya saja semuanya tidak ada yang sahih tidak ada yang thabit tidak ada riwayat yang benar dalam hal ini kecuali dua yaitu puasa dan dan tausi'ah alal-ahal demikian Allah Ta'ala alam wa sallillahu ma wa salli mubarak ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajum'ain